Gue tuh dulu pas masih kecil, kayaknya pas masih TK deh, itu masih sekamaran sama mama kan. Nah, pintu kamar kita tuh, terus ada kuntilanak. Ada kuntilanak, jalannya tuh miring. Oh my God. Jalannya tuh miring. Asli, asli, asli berending. Iya, katanya tuh, kan kita pengen, kita butuh itu. Stay tuned and stick around, turn up the volume, and feel the sound. Welcome to Feel the Sound. Akhirnya kita ketemu lagi, ya, tentunya bersama Bro Rama. Aku kembali lagi. Iya, kembali lagi ya. Padahal tadi kayaknya aku minta kontroversi, ya, percintaan-percintaan itu ya. Sekarang balik lagi. Sekarang udah balik lagi dengan tema yang berbeda. Oke, sama sih sebenernya masih kontroversial. Kontroversial juga, ya. Temanya gue kenapa ya, dapetnya yang nyebelin-nyebelin mulu ya. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, supaya nanti si penontonnya pun juga senang. Oh iya, oke. Gue penasaran gitu loh. Karena kontroversial itu orang-orang Indonesia tuh suka. Viral. 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 Kamu kan enaknya hits banget juga, ya kan? Sama kan juga, kan? Iya, amin juga deh kalau kayak gitu. Oke, gimana kabarnya sih? Sehatnya? Baik, baik. Kayaknya gimana? Alhamdulillah, sehat juga. Mantap. Iya. Terus kita mau bahas apa nih kira-kira hari ini? Sekarang bulan apa sih? Oktober. Oktober, iya. Oktober tuh identik dengan yang namanya Halloween. Oh, oke. Halloween. Di akhir bulan ya. Akhir bulan ya, Halloween-Halloween. Halloween-Halloween aja. Kalau misalkan di Indonesia sendiri kan memang gak seperti di luar negeri ya. Maksudnya seperti ada pesta-pesta atau ada acara-acara khususnya untuk Halloween gitu. Kalau kamu sendiri, termasuk suka nonton film horror gak sih? Karena biasanya di Halloween nih, di bulan Oktober nih, itu banyak banget tuh film-film horror tuh pada keluaran. Berkeluaran lagi, maksudnya pada rilis gitu loh. Pada ada gitu loh. Kalau aku sendiri sih film horror sebenarnya bukan genre favorit ya. Tapi karena ini tuh lucunya sebenarnya favorit mamaku. Oh, favorit? Genre favorit mama. Jadi pas masih kecil malah tuh dijejelinnya film horror. Film horror. Film horror. Jadi kamu suka nonton apa? Kalau dulu sama mamaku tuh aku suka dijejelin sama film-film horror, sama yang dunia-dunia horror deh. Nah, aku tuh suka nonton dunia lain. Oh, dunia lain. Dulu kan suka ada dengan kita tuh suka nonton bareng. Terus kayak itu cara bonding kita tuh sih lewat situ malah sangat tidak acara-acara. Iya, itu ya tidak konvensional malah. Ini agak lain ini ya. Nonton film horror, terus juga ada beberapa lah yang kayak kejadian-kejadian lucu sih sebenarnya. Dulu tuh kayak nonton film horror di bioskop kan dulu tuh suka kayak ada gimmick-gimmick. Waktu itu dulu gue nonton suster ngesot. Oh iya, suster ngesot. Terus kayak, nah itu tuh gue nonton di satu mal di Jakarta. Nah, itu tuh dulu tuh kayak ada ala-ala suster ngesotnya di bioskop. Nah, itu tuh gue kayak bener-bener tiba-tiba dikagetin. Teriak gak tuh? Gimana teriaknya? Coba praktekin. Anu mau. Tertirau. Oh, mirau. Kan kita pengen kita mutu itu. Kayak, ah! Terus abis masih kecil ya. Oh, kecil ya. Kayak gitu deh. Nah, terus kalau film-film horror gue sebenarnya gak terlalu, apa ya, terlalu deep dive sih. Cuman gue ada sih favorit film horror yang selalu gue nonton itu tuh. Salah satunya? Salah satunya. Menurut gue ini best film horror menurut gue ya. Oke, best tuh. Karena gue gak terlalu sering nonton. Jadi kalau misalnya nonton satu dan oke banget, itu gue langsung kayak, oh oke gitu. Kayak gitu, gue suka banget. Judulnya tuh Herdy Terry. Kalau kalian tahu. Herdy Terry. Oh, tau ini ya. Kayaknya tau ini ya. I love that movie so much. Gue suka banget itu. Sebenarnya secara cerita itu klasik banget. Kayak yang, apa sih? Biasalah yang kayak cold-cold gitu loh. Yang kayak ada di, aduh apa sih? Cold tuh bahasa Indonesia-nya. Kayak itu loh. Apa sih? Cold kayak dukun-dukunan gitu deh. Oh, dukun-dukunan. Tapi ini maksudnya versi luarnya. Versi luarnya. Jadi kayak dia bangun, apa? Bangun, pokoknya kayak menyembah. Menyembah yang gitu lah, devil gitu. Cuman di packaging-nya tuh bener-bener oke banget menurut gue. Terus kayak bener-bener jump scare-nya kan, itu kan biasanya orang-orang tunggu kan. Ini jump scare-nya tuh bener-bener gue itu gak nyangka banget sih. Jadi yang kayak wow banget itu. Terus secara film, pengambilan gambarnya gitu-gitu juga oke banget. Oke banget. Dan itu menurut gue, apa, Tony Collette itu main karakternya disitu. Sampai masih hafal ini namanya ya. Hafal banget gue suka banget. Karena sakit-sukanya tuh. Gue kalau udah suka tuh langsung kayak gue harus research nih. Nah itu Tony Collette itu menurut gue one of the best actress sih. One of the best actress. Dan juga itu adalah one of the best film juga ya. Iya. Untuk Herdy Terry. Untuk film horror ya. Bener. Itu kalian harus nonton wajib banget kalau misalnya belum pernah nonton. Tapi kalau misalnya orang-orang yang udah suka pasti film horror itu gak mungkin gak tau deh kayaknya kalau Herdy Terry. Jadi pastinya kalau yang penggemar film horror pasti tau lah ya Herdy Terry tadi ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen coba nonton yang horornya agak aneh gitu. Itu boleh banget sih. Sama kayak ini tuh direktornya yang Herdy Terry, Midsommar. Oh Midsommar itu iya betul. Nah itu tuh sama direktornya. Apa yang bilangnya ya? Ganggu sih gimana sih? Iya bilangnya gimana sih? Iya kayak gitu kan. Nah kalau Midsommar kan lebih kayak apaan sih gitu ya. Betul. Kalau ini tuh kayak yang Herdy Terry bener-bener horror. Jadi beda ya misalkan kayak film Insidious mungkin. Iya. Itu kayak beda ya. Iya kayak gitu. Itu Herdy Terry menurut aku masih bisa di apa ya. 11-12-in gitu ya. 11-12-in. Tapi kalau Midsommar itu bener-bener itu kayak psikologi horror gitu ya. Iya psikologi betul. Makanya ini ganggu banget gitu loh. Ganggu banget. Gimana kita menjijikan gitu kan. Kalau film Indonesia sendiri ada gak kira-kira? Oh film Indonesia menurut gue. Oh ini film jadul sih. Tapi ini menurut gue ini beneran horror. Oke. Tau Bangsal 13 gak? Bangsal 13. Tau kan itu ikonik dong pasti. Itu beneran ikonik banget. Bangsal 13 ya. Iya itu ceritanya menurut gue bener-bener ini menurut gue ini pre apa ya. Sebelum horror Indonesia yang terlalu seksualized gitu mungkin ya. Betul vulgar ya. Iya gitu. Walaupun di filmnya saya ingat gue sih ada ya adegan yang seperti itu. Cuma maksud gue kayak secara cerita dan apa pengambilan gambar. Terus juga aktor-aktrisnya tuh oke-oke banget. Dan jumpscare-jumpscare juga menurut gue dapet sih Bangsal 13. Dan itu kayaknya emang udah jadi ikonik banget kan. Kayak dulu. Dulu tuh kalau mungkin pas Oktober juga itu pokoknya tiba-tiba di TV nasional pasti dimainin deh. Selalu disajikan dari tahun Bangsal 13 terus kayak Bangku Kosong. Bangku Kosong. Susana jangan lupa. Iya pak Susana. Indonesia tuh sebenernya gak jauh-jauh dari horror tuh emang udah ikonik banget. Cuma mungkin sekarang lebih apa ya banyak genrenya kali ya. Ada yang emang apa horror yang seperti itu. Ada horror yang bener-bener kayak Joko Anwar maksudnya. Itu lejit dengan horror kan gitu. Yang udah jago banget ya untuk buat film horror. Eh yang apa sih tuh. Yang sama Taro Basra yang openingnya di tol. Ah iya aku nonton juga itu. Apa sih Tanah Janam ya. Tanah Janam betul. Aku nonton itu. Itu oke banget. Itu menurut gue opening scene-nya itu horror banget sih. Itu mengerikan. Betul. Yang mobilnya udah lewat terus balik lagi kan. Itu horror banget sih. Joko Anwar sesuatu banget sih. Yang udah bikin film tuh. One of the best juga itu film Indonesia gitu. Untuk kamu ingetin filmnya. Karena aku lupa tuh. Jadi aku inget filmnya. Tapi aku lupa namanya. Bener. Kita suka kayak gitu ya. Iya suka kayak gitu ya. Jadi intinya memang film horror di Indonesia pun sebenarnya banyak banget gitu. Tapi yang paling keren lagi kalau kesananya. Memang kita nonton film horror yang true story gitu. Best on true story. Kalau sih Bangsal 13 tadi itu ada true story gak sih? Atau memang hanya sebenarnya film fiksi aja. Tau gue sih itu fiksi. Cuman kan emang. Ya balik lagi Indonesia kan emang apa-apa dihororin ya. Iya gak jauh. Apa dihororin ya. Bahkan gedung yang kita sekarang. Shooting ini tuh ada cerita-cerita horror gitu. Aduh pasti gitu. Tau gak itu bekas apa. Iya kan. Kayak enak waktu jaman sekolah. Iya. Tapi fun fact gue. Gue sebenarnya belum pernah ngalamin. Hal-hal mistis. Maksudnya kayak sebatas merinding aja gitu kayak. Gue tipikal yang yaudah lah gitu kayak ada. Hanya lewat. Ada gitu. Betul. Cuman oh kalau nyokap gue tuh pernah. Oh dia. Oke cerita dong cerita dong. Jadi waktu itu gue. Gue tuh dulu pas masih kecil. Kayaknya pas masih TK deh itu masih sekamar sama mama kan. Nah pintu kamar kita tuh. Jadi kayak. Jadi buka nih. Nah terus sampingnya tuh langsung tempat tidur. Nah ini suatu malam deh. Gue diceritain. Kayaknya pas udah gue ada gede sih sama nyokap gue. Oke oke oke. Nah itu apa jadi. Di dini hari. Sekitar jam 2an. Kata nyokap gue. Dia tuh kebangun aja. Nah terus ada. Kuntilanak. Ada Kuntilanak. Jalannya tuh miring. Oh my God. Jalannya tuh miring. Asli 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 merinding. Katanya tuh katanya Kuntilanak tuh jalannya tuh miring. Bukannya lurus. Jadi kayak. Jadi bener-bener di pintu. Kata nyokap gue. Dia kan. Dia lagi tiduran aja kan. Nah ini. Dia jalan nyamping gitu. Oke lewat hallnya gitu. Oke. Mayet. Kaget gue. Eh penting sih. Gak sekagetan itu ya. Ternyata lu kagetan juga ya bro ya. Tapi merinding. Serius. Gue denger cerita itu. Bener-bener merinding. Ya di luar nalar aja. Gak liat. Cocok banget sama Halloween. Iya Halloween betul. Tapi itu beneran. Itu true story banget. True story ya. Nyokap gue tuh jadi bener-bener. Dia beku sih. Dia kayak frozen gitu. Oh iya iya betul. Apa sih ketinggihan tuh bahasanya. Iya. Iya gak sih. Saking ngeliatnya shocking shock kayak. Maksudnya. Iya maksudnya. Ini kan shock lah gitu. Shock lah. Ini bener-bener kayak bener-bener jalan. Iya. Kok lo bisa aja sih. Enggak gak bakal dateng lagi ke meal the sun. Kadang gue ditakut. Dikaget. Iya. Enggak. Tapi kayak gitu sih. Iya seru-seru. Kalau gue sendiri gak pernah. Tapi nyokap gue tuh emang. Cerita. Dia tipikal yang bisa. Sensitif lah ya. Iya. Dia bisa ngeliat. Bisa ngebaca suasana gitu loh. Kalau anak kayak alhamdulillah ya keturunan sih. Jangan sampe lah ya. Ngeri banget ya. Sebatas merinding aja lah. Kayak semeriwi. Kayak oh ada nih sesuatu. Kayak misalnya lo ke ruangan yang kosong banget. Gitu kayak. Iya. Bisa ngerasanya tapi. Bisa ngerasanya tapi gak bisa ngeliat. Yang penting percaya. Pastilah maksud gue kayak gak mungkin gak ada. Beda lah sesuatu. Cuman ya alhamdulillah sampai sekarang belum dilihat. Jangan sampe. Karena bisa buat kamu trauma juga nanti. Oke guys. Semakin seru nih pembicaraan kita. Tadi kan nyokap udah ngeliat secara langsung ya. Mungkin itu bisa dibuat cerita juga. Buat film kali ya. Tapi ternyata di Indonesia pun juga ada beberapa film yang memang true story. True story. Kita tukar opini ya untuk beberapa film ini ya. Boleh. Oke. Kita tukar opini yang pertama. Ya jadi ditukar opini yang pertama ini ada film based on true story. Namanya keluarga takasat mata. Oke. Ceritanya gimana tuh? Itu tahun 2017. Oke. Filmnya itu tahun 2017. Jadi ada ceritanya itu tentang ada seseorang ya gitu. Seorang cowok yang kerja di Yogyakarta. Oke. Terus dia pindah kantor. Dan ternyata kantornya itu pun juga berhantu. Oke. Ternyata kayak gitu. Oke kayak gue sekarang. Oke. Filmnya itu fokusnya ke tempat kerjanya itu. Di Jogja tadi. Di Jogja tadi. Itu termasuk film yang bagus juga. Dan memang dia terkena pada tahun 2017. Gak kerasnya 2017 tuh. Iya ya. Udah mau 10 tahun. Udah hampir 10 tahun. Iya hampir 10 tahun lah ya. Tapi memang film itu pun juga masih menjadi. Mungkin bisa jadi rekomendasi buat. The Sounders di rumah itu bisa di rewatch ya. Mungkin bisa dinonton lagi. Karena film itu bagus. Dan ada beberapa faktanya juga. Karena film itu tuh dibaca lebih dari 13 juta oleh di Kaskus. Wah. Oh ini cerita Kaskus ya. Iya di Kaskus betul. Jadi dari Kaskus dia bikin film. Betul. Itu kurang lebih 13 juta orang di Kaskus. Dan ya itu dibahas. Oke oke oke. Keren banget sih emang film itu. Selanjutnya kita masuk ke tukar opini yang kedua. Ya tukar opini yang kedua ini. Ada film KKN. Ah ini. KKN. Udah pasti tau lah ya. Desa Penari. Iya. Itu tahun berapa sih 2021? 2022 ya. 2022 ya. Pokoknya pas jaman-jaman covid lah ya. Nah itu pun juga sama. Itu filmnya juga. Termasuk yang viral. Viral banget ya. Itu kayaknya udah sempet. Dia tuh nomer satu terus deh kayaknya di box office Indonesia selalu beberapa minggu gitu deh setau gue. Iya betul betul betul. Karena memang film aku katanya juga bagus juga. Kalau gue waktu itu gue termasuk yang pembaca threadnya tuh di Twitter. Itu kayak bener-bener masih yaudah OTW mau populer. Cuman gue kayak ya masih ini apa sih apa sih kan rame-rame gitu ya. Gue baca bener-bener kayak yang itu horor banget sih. Iya 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 betul. Kayak itu itu true story kan ya. True story betul. Jadi ceritanya itu tentang. Real banget. Iya tentang itu ya. Real banget ya. Betul. Jadi ceritanya itu tentang mahasiswa yang ke suatu desa ya gitu. Iya. Ternyata desanya itu pun juga penuh dengan misteri. Seru banget untuk si kakek yang desa pelari. Sampai kayak apa tuh bener-bener ada komunitasnya di Twitter tuh sampai kayak memecahkan ini tuh aslinya tuh dari mana. Daerah mana. Terus kayak kuliahnya yang mana itu seru banget sih. Tapi udah ketahuan belum sih itu? Udah. Udah. Tapi mungkin taunya yang kayak tau gak tau gitu loh. Kayak yang pastiin fakta ini kan gak mungkin di iya-in. Karena kan maksudnya reputasinya kan jadi gak bagus gitu. Cuman katanya sih udah ada identitasnya. Udah ada. Sebagainya udah ada. Faktanya sih udah ada. Oke sih itu filmnya. Film yang bagus juga dari Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke Tukaropin yang ketiga. Ada film yang namanya Sewodino. Bukan dinosaurus beda. Ya Sewodino ini kalau gak salah tahun lalu ya. Oh oke. 2023. Jadi itu menceritakan seseorang. Seseorang perempuan yang namanya Sri gitu. Dia ini kesulitan ekonomi tuh. Dan akhirnya pun juga dia ditugaskan untuk memandikan cucu dari salah satu orang yang memang orangnya ini tuh dia kena kutukan. Oke. Nah dikutuk sama yang namanya Sewodino itu. Akibat kutukan Sewodino itu. Memang ini jadi challenge juga sih sebenarnya. Ya itu film memang true story juga. Terus story juga ya. Katanya ini juga dapet dari yang viral juga ya. Ternyata di Twitter juga ya. Betul. Authurnya tuh sama. Sama yang bikin KKN juga kan. Betul. Emang kayak itu orang peristiwanya. Ada aja. Ada aja yang nemu kayak begitu-begituan ya. Maksud gue kayak lu udah KKN iya. Iya sekarang Sewodino yang kutukan gue. Kayak ya Allah udah deh. Maksud gue kayak yang bener-bener aja deh. Yang bener-bener aja. Tapi viral terus sih. Viral terus. Akhirnya jadi ngangka terus. Rezekin. Rezekin lari. Tapi dari horor-hororan. Bener. Iya. Yang terbaru itu ada si Dodit. Dodit Komika. Oh iya. Itu dia buat film namanya si rumah dinas bapak. Itu pun juga sama. Jadi ini ceritanya dia waktu masih kecil gitu loh. Oke. Itu juga sama. Jadi di rumah dinasnya bapaknya itu. Ada gangguan-gangguan gaib juga. Ya gitu. Jadi memang itu pun juga mungkin bisa jadi rekomendasi nih. Buat teman-teman semua yang suka film horor. Film Indonesia. Ya itu tadi. Ada empat film yang harus kalian tonton. Jangan lupa di tonton ya guys. Di bulan Oktober ini. Di bulan Oktober. Yang agak spooky-spooky gitu loh. Spooky-spooky gimana gitu. Tapi bakal makin lengkap lagi kalau seandainya kita nonton. Biar kerasa gitu loh. Suasana horornya gitu. Itu menggunakan pastinya yang. Suara yang memang. Kita pengen menggelegar. Kita pengen kayak di bioskop. Tapi pengennya di rumah aja. Oke. Iya ga sih? Bener banget pastinya. Nah ini tuh bisa dicapai. Bisa dicapai. Suara menggelegar di rumah. Tapi serasa di bioskop itu dengan produk yang. Bakal kita bahas nih sebentar lagi. Apa itu? Yaitu JBL Soundbar. Oke. Wow. Wah apa ini? Wah kok tiba-tiba udah ada ini ya. Ini ada di kita ya. Nah ini tuh buat The Sounders. Yang penasaran ini tuh apa? Ini tuh JBL Bar 500. Oke. 500. Ini seri yang 500 ya. JBL Bar. Ini jadi kalian kalau misalkan emang lagi nonton film horor di rumah. Dan sekarang ngerasa speaker dari TV tuh kurang. Kurang dapet lah feelnya ya. Iya kan? Kurang feel the sound. Feel the sound. Ini feel horor. Feel horor. Nah ini perlu banget untuk item JBL Bar 500 ini. Karena ini tuh speakernya udah bener-bener wah ini tuh suara yang udah Dolby Atmos juga. Dolby Atmos. Ini udah surround juga gitu. Jadi pastinya untuk kebutuhan film horor tuh udah gak perlu dipengirin lagi. Diragukan lagi. Bener. Jadi untuk JBL Bar ini tuh sudah ada soundbarnya. Pasti ini yang ada di depan kita itu soundbar. Dan sudah dilengkapi juga subwoofernya pastinya. Nah subwoofer itu kan biasanya tuh berbagai macam size ya. Kalau ini kan ini termasuk gede banget ya. Termasuk gede. Menurut gue ini gede juga sih. Jadi udah pasti kalau subwoofernya gede suaranya juga pasti gede banget. Dan menggelegar pastinya. Menggelegar banget. Jadi cocok banget nih untuk ngerasa suara-suara hantu-hantu yang indah banget. Wah itu udah pasti kagetnya langsung serasa itu ada di belakang. Betul. Jadi bisa membuat kalian pun juga jadi terngiang-ngiang. Bener. Ngiang-ngiang tuh. Kan pasti ini antusias yang horor tuh yang bener-bener suka banget film horor yang suaranya. Pow. Jumpscare ini. Betul. Jumpscare-nya tuh dapet pasti pakai ini. Cocok banget pakai ini. Oh ya kalau ini tuh anti air juga gak sih? Nah kalau ini tuh sebenarnya gak anti air. Tapi dia water resistant. Jadi bedanya apa sama anti air? Kalau misalnya anti air itu kan let's say kalau ini kecemplung tiba-tiba. Walaupun kayak segini. Kenapa bisa kecemplung gimana ceritanya? Gak ada-ada. Nah ini tuh tapi kalau kecemplung itu pasti rusak. Tapi ini tuh kalau misalkan dia kecipratan nih air kan. Kan kali kan kaget ya. Wah gitu. Itu aman selama cepat dibersihin. Jadi itu water resistant. Dan dia itu juga IPX juga. Jadi emang udah protect sama water. Tapi jangan sampai kecemplung. Iya dong. Itu beda lagi. Itu ada produk JBL yang pastinya lebih tahan air lagi. Tapi kalau ini water resistant. Ini udah oke banget kok. Ini pun juga ditaruh di ruang tamu. Bahkan di kamar pun juga udah oke sih. Cocok banget ini untuk di ruang tamu, di kamar. Di kamar mandi juga terserah. Kamar di kamar dimana deh. Pokoknya ini oke banget. Ini udah pasti top notch banget speakernya. Setuju. Kalau beli ini di mana? Kalau beli ini pasti di The Sound dong. Kita ada tersedia di seluruh toko The Sound. Nah ini tuh juga pastinya ada promo juga. Tiap bulannya. Berbeda-beda ya harganya ya. Jadi tergantung kalian nonton ini di bulan apa. Pantengin terus. Pokoknya Instagram The Sound dan juga Youtube The Sound. Untuk harga terbaru dari JBL Bar 500 ini. Ini JBL Bar 500 emang bener-bener kece ya. Ternyata ya. Luar biasa. Pokoknya untuk yang nonton film horror. Sebenernya bukan hanya film horror aja sih. Tapi nonton film action, romantik, dan lain-lain pun juga pasti cocok banget. Cocok banget. Karena emang kalau misalnya sekarang tuh speaker dari TV tuh kayaknya kurang. Kurang. Jadi untuk meningkatkan lagi kualitas suara. Apalagi kan sekarang, walaupun sekarang udah gak di kategori pandemi ya. Teman-teman orang-orang masih nyaman di rumah. Netflix sama streaming service yang lain. Itu tuh kalau misalkan dari speaker TV aja tuh kurang. Jadi kayak sound efek-sound efeknya tuh pasti kurang menggelegar. Nah makanya bisa cek JBL Bar 500 ini. Atau bahkan JBL Bar yang lain, yang seri lain pun mungkin yang lebih compact. Kita ada juga gitu. Nah tapi ini untuk yang paling wow-nya deh. JBL Bar 500 kita keluar ini di video ini ya. Biar kalian langsung cek kayak gimana impresinya. Dan ini tuh cocok banget emang untuk nonton film. Pokoknya aku cinta mati sama ini ya. Oke ini kita udah unboxing. Kita udah tau juga ini kelebihan-kelebihan. Kenapa lagi? Gagal gue deh, teman-teman ya sekarang. Gue ngapain. Keceplosan ya. Oke jadi kita udah ngebahas mengenai JBL Sound 500 ini ya. Sound Bar 500 ya tadi namanya ya. JBL Bar 500. Oh sorry. JBL Bar 500 ini yang pastinya keren banget. Dan pokoknya kalian harus beli sih wajib. Sekarang waktunya kita untuk main games lagi. Amin, pantang kamu untuk main games ya. Oke. Waktunya masuk ke segmen main games. Games kali ini adalah Bagaimana Jika Horror Edition. Oke, work. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana jika kamu menjadi tak terlihat dalam satu hari, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin dari rama dulu? Bagaimana jika aku invisible ya berarti ya. Gue gak kelihatan sehari gitu ya. Itu udah sehari-hari sih gue gak pernah diperhatiin. Kasian banget. Kalau misalkan gue gak kelihatan, tapi gue masih bisa megang-megang gak nih? Gak bisa dong. Ya, gak bisa. Ya udah gue ngapain, diem aja. Kalau ngapain-ngapain ya nanti gak kelihatan. Apa maksudnya tembus pandang gitu gue? Ya tembus tembok, tembus yang lain-lain gitu loh. Kalau gue, kalau gue jadi gak kelihatan sehari-hari, gue orangnya suka, gue anti gosip banget sebenernya gila. Gue anti gosip banget. Tapi kayaknya kalau misalkan gue jadi invisible sehari, Itu yang pasti bakal gue lakuin sih itu. Lo mau kepo, jangan gila. Gue masuk ke ruangan bos semuanya. Cek emailnya tuh gue cek tuh berangkas-berangkasnya apa sih isinya. Kan gue tembus pandang juga kan. Wah gue liat tuh ini perusahaan berapa duit asli. Gue liat rahasia-rahasianya. Biar gue bisa, yaudah pegang aja rahasia perusahaan ya. Wah bener. Kalau gue bercanda, ya ngontong bos. Iya, tapi itu bisa sih betul. Memang kalau misalkan kita bisa mengvilang atau bisa invisible. It's so fun. Iya, gue juga pengennya kayak gitu sih. Sama lah. Tapi gue gak bakal menggunakan informasi itu untuk kejahatan ya. Gue kayak... Pak Ritwan. Waduh, Pak. Pas saya satulis sama bapak gue, gemeter, Pak. Nah, itu bercanda. Cuma konten aja kan. Cuma konten aja, apa-apa dong dong dong. Cuma konten, disclaimer. Iya, iya, iya. Kalau aku sih, ya sama lah ya. Kayaknya, iya karena... Ah, Julin kok ngikutin aja lo. Iya, karena memang saat-saat kayak gitu aku pengen banget tau tuh sebenernya Orang pada ngomongin apa sih, kayak gitu apa, jangan-jangan. Iya, dia baik di depan kita, di belakang kita ngomongin. Jadi akhirnya, ya sama kayak kamu. Oke. Kedua, bagaimana jika kamu diberi kesempatan untuk menjadi salah satu karakter di remake film horror? Film horror apa yang akan kamu pilih? Dan yang apa? Film horror? Coba lo dulu ada gak? Film horror apa ya? Kalau misalkan aku jadi karakter, maksudnya aku jadi karakter horornya atau gimana? Karakter hantunya atau gimana nih? Iya, hantunya. Wah, kalau misalkan aku jadi karakter hantunya, tapi aku pengen jadi karakter hantu yang baik ya. Karena kayak film It, contohnya. Oh. Dia kayak film It. Film hantu baik gimana sih? Oh iya ya, Casper itu hantu baik ya, betulnya. It itu sebenernya... Si badutnya. Iya, si badutnya. Iya, tapi maksudnya gue tuh pengennya bisa menghibur anak-anak gitu loh, jadi lebih mulia lah ya gitu, eat baik. Kalau gue, gue klasik aja sih, gue ntilanak aja gitu. Kan kayak dressnya putih, terus kayaknya rambutnya panjang banget. Iya keren ya. Kayak bisa gini-gini, terus seru gitu loh. Gue kayak, iya udah terus ngantuin orang-orang, kayak takut-takutin, seru aja sih. Itu yang gue udah lakuin basically everyday. Gitu. Oke lanjut. Berikutnya, bagaimana jika kamu menemukan buku tua dengan instruksi untuk memanggil arwah? Dan malam itu pintu kamarmu terbuka sendiri, apa yang akan kamu lakukan? Pintu terbuka sendiri? Yaudah, lanjut baca. Eh sorry banget kalau gue nih ya, ini yang gue tebel banget sama film-film horor, tapi kalau misalnya dia nggak begitu pasti nggak lanjut tuh film horor. Emang, betul. Kalau gue ya, ini maksud gue, ini kan kita tinggal di tahun 2024 sekarang ini ya. Gue kalau misalnya ngelihat hal-hal yang aneh, udah gue tutup, gue nggak gitu. Gue tipikalnya kayak, gue nampain sih nggak usah. Kalau gue bakal gue baca, terus gue kontenin. Oh iya. Yang penting naik dulu ya. Nekin exposure, men. Iya, exposure ya. Lagi dapat, mumpung nih ya kan aktivitas. Ijinin konten. Ijinin konten. Tidak. Oh iya. Lanjut. Lanjut. Bagaimana jika kamu mengalami lucid dream dan terjebak di dalam mimpi buruk yang tidak bisa kamu kendalikan? Apa yang akan kamu lakukan? Oh my God. Aduh, kalau misalkan di dalam mimpi, terus kita nggak bisa balik lagi tuh di ini. Eh tapi gue pernah tahu apa tuh yang rep-rep itu ya? Oh di rep-rep, ya maksudnya kamu nggak bisa bangun gitu ya? Iya, itu gue pernah. Itu kan maksud gue, gue kira itu fake kan? Itu dulu pas gue masih SMA deh kayaknya itu, gue kira kayak apa sih omong doang. Tapi ternyata gue bener-bener pernah bangun. Itu, itu gue, gue gitu kayak nggak ada suara kayak, ih what the fact. Itu serem banget sih, itu kayaknya pas gue capek banget, kan ada emang medisnya gitu ya? Medisnya seperti itu. Kayak capek banget, tapi itu serem sih, gue sekali doang kayak gitu nggak mau. Kalau gue belum pernah sih kebetulan. Itu beda ya sama lucid dream ya? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kalau lucid dream gue belum pernah sih, tapi kalau gue sampe kayak gitu, ya udah terima aja deh. Gimana lah? Gak bisa kata lo, ya kan? Bisa balik lagi. Iya nggak balik lagi. Oke, perang terakhir. Bagaimana jika kamu melihat dirimu di cermin, tapi ekspresi wajah di cermin berbeda dari ekspresi yang sebenarnya kamu buat? Oh my god. Waduh beda. Itu gue, itu ngagetin gue banget sih pasti. Ngagetin, antara kita mukul kacanya karena kaget, iya kan? Kabur, udah. Pingsan. Atau kayak gue bengong dulu. Kenapa? Ini maksud gue kayak, ini bener nggak sih kayak loading dulu? Iya, loading dulu. Ini bener nggak ya? Perasaan gue lagi senyum, dia malam muram. Apa sih namanya? Iya gitu lah, makanya muka ekspresinya dia udah. Mungkin kalau gue lebih ke loading sama kabur. Kabur, iya betul. Udah, terdua itu. Oke. Oke. Horor banget. Horor banget. Kalau seandainya memang kejadian seperti itu sangat mengerikan sekali. Iya. Bo, kita aman ya dari peristiwa-peristiwa mistis. Betul. Jangan sampai kejadian di kita. Pokoknya kalau mistis pun semoga sebatas kemampuan kita aja. Betul, betul. Jangan sampai ini jadi shocktober ya. Bener. Jangan sampai shocktober deh. Oke, kalau gitu bro Rama. Thank you banget ya sudah hadir untuk hari ini. Thank you. Makasih banget. Iya. Sudah membagikan cerita-cerita horornya juga tadi ya. Kok lu ngebuhin gue? Kayak woi gitu. Oh jadi hantu. Oh jadi hantu. Tempat kunti. Tempat kunti. Tapi tadi kagetnya beneran ya bro ya? Beneran. Beneran ya kagetnya? Beneran. Walaupun ternyata gue gak sejump itu sih. Kurang nih. Oh kurang ya. Kurang kaget nih. Soalnya gue biasa yaudah hidup gue horor banget. Kayak nothing surprises anymore. Oke kalau gitu bro Rama. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi. Ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Dengan topik-topik yang pasti berbeda-beda. Iya semoga jangan aneh-aneh lagi ya. Nah betul. Sama seperti The Sounders di rumah nih. Jangan lupa untuk selalu nonton ya. Jangan lupa untuk selalu nonton. Like, comment, subscribe. Dan juga aktifin tuh loncengnya. Supaya bisa dapetin notifikasi terbaru untuk episode-episode selanjutnya. Yeay. Listening is never boring cause it always has meaning. Sampai jumpa di next episode Feel The Sound. Bye bye.